. Warga Sukabumi, Jawa Barat, dikagetkan dengan goncangan gempa bumi, Senin. Tanggal 19 Maret tahun 2018, sekitar pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Sri Anita, 70. Warga Nangeleng, kota Sukabumi, mengaku sedang menunaikan sholat maghrib saat goyangan terjadi. Gempanya cukup terasa, tapi sebentar, ungkap Sri Anita. Saat gempa terjadi, lanjut dia, dia mau langsung keluar rumah. Namun sebelum sampai pintu, gempanya sudah berhenti. Sempat keluar rumah lihat-lihat. Tapi tidak ada tetangga yang keluar. Tutur dia melalui pesan WhatsApp. Sementara itu, seorang karyawan swasta, Iqbal, 30, mengaku merasakan gempa lumayan besar meski dalam waktu singkat. Saat itu, dia bersama beberapa karyawan sedang berada di lantai dua bangunan gedung kantornya. Pas gempa, saya lagi mengetik, langsung saja saya tinggalin. Titik. Tadinya mau turun ke lantai dasar dan keluar. Tapi gempanya sebentar, ujar Iqbal yang berkantor di jalan Selabintana. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. BMKG. Gempa bermagnitudo 5,2 berpusat di 98 km di arah barat Dayang Lebak, Banten, tepatnya di koordinat pukul 7.40 lintang selatan 105.95 bujur timur. Pusat gempa berada kedalaman 10 km. Gempa tidak berpotensi tsunami. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih.